Kita ke sorotan lainnya, sodara. Kasus bullying siswa SMA Swasta Internasional di Serpong, Tangerang, Selatan, Bantan naik ke tahap penyidikan usai polisi menemukan unsur pidana. Meskipun demikian, polisi belum menetapkan pelaku anak dalam kasus ini. Kasus perundungan atau bullying siswa yang menyeret anak seorang selebritas membuat Binus Kul Serpong buka suara. Dalam pernyataan tertulisnya, pengelola SMA Swasta Internasional di Tangerang, Selatan, Banten ini menyatakan tidak menoleransi aksi kekerasan baik fisik, pesikis maupun emosional baik di dalam maupun luar sekolah. Pihak sekolah memastikan sudah menginvestigasi dan mengeluarkan seluruh siswa yang terlibat dalam aksi kekerasan. Disiplin tegas juga diberikan untuk siswa yang melihat dan membiarkan aksi perundungan terjadi. Sementara itu, dari hasil gelar perkara polisi pada selasa 20 Februari, kasus bullying siswa Binus Kul Serpong sudah naik ke penyidikan. Polisi mengantongi keterangan saksi, korban dan keluarganya, serta bukti video perundungan. Tetapi, polisi belum menetapkan pelaku anak dalam kasus ini. Proses tahapan yang sebelumnya dari penyelidikan, kini sudah naik ke proses penyidikan. Berarti ini sudah ada terduga pelaku yang mengerucut, berapa orang, atau bagaimana? Saat ini masih didalami untuk siapa-siapa yang terlibat, baik itu terduga pelaku dan sebagainya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI bersama unit pelayanan terpadu daerah perlindungan perempuan dan anak kota Tangerang Selatan dan Kemendikbud juga sudah mendatangi warung ibu gaul yang menjadi tempat terjadinya perundungan. KPAI juga meminta keterangan pihak sekolah dan memastikan hak pendidikan korban dan terduga pelaku. Kami memang berkunjung ke sekolah. Kemudian untuk apa, kami sekali lagi memastikan proses ini berjalan lancar. Kemudian bagaimana kondisi anak-anak yang mereka bersekolah di sana, baik sebagai anak korban atau anak berkursus dengan hukum. Kemudian kami memastikan hak-hak pendidikannya bagaimana. Terus yang terakhir ini tadi kesini karena mau melihatnya, mengkonfirmasi informasi yang akan didapatkan, katanya jauh, lokasi dari sekolah ternyata cukup dengk. Adapun korban perundungan kini mengalami trauma berat, hingga takut keluar rumah. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Tangerang Selatan menyebut, korban mendapatkan pendampingan psikologi dan pendampingan hukum pasca perundungan. Korban yang trauma ya dengan kejadian ini, trauma memang masih pasca kejadian itu, memang dia tidak mau keluar rumah. dan juga dengan viralnya video-video di medsos juga itu juga menambah beban dari sekolah. Kasus bullying di Bino School Serpong telah menyedot perhatian publik, termasuk DPR RI, khususnya yang membawahi bidang pendidikan. Komisi 10 DPR mendesak polisi menyelesaikan kasus ini, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Di Meliputan Kompas TV Selengkapnya soal kasus bullying siswa SMA Bino Serpong, sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Polres Tangerang Selatan. Nanda, ini kasusnya sudah naik ke penyidikan saat ini, jadi apa proses berikutnya yang sedang dilakukan polisi? Ya, Paskalis, untuk proses selanjutnya yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian adalah terus mendalami alat bukti, karena kalau kita bisa mengingat sebenarnya dalam perkara ini, untuk statusnya sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan, artinya memang ada unsur pidana dalam hal ini, namun untuk tersangka ini masih belum ditetapkan atau dikerucutkan. Nah, terkait dengan hal tersebut, salah satunya adalah alat bukti yang dikumpulkan mendengarkan keterangan dari terduga pelaku. Informasinya bahwa memang pihak kepolisian khususnya di sini dari Polres Metro Tangerang Selatan akan mengagendakan dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, namun untuk jadwal pastinya ini memang belum kita kantungi, karena memang mengingat untuk semua ini ranah ke penyidik sendiri menetapkan kapan terkait dengan pemeriksaan tersebut. Nah, ini yang masih kita gali sebenarnya hingga saat ini, Paskalis dan juga Saudara. Namun, kalau bisa saya sampaikan di sini informasi yang saya dengar, bahwa beberapa terduga pelaku ini sudah tiba di Polres Metro Tangerang Selatan. Nah, ini yang masih tetap kita gali ke pihak kepolisian apakah benar demikian atau tidak. Nah, tidak hanya itu, Paskalis dan juga Saudara, bahwa dalam pemeriksaan hari ini turut juga hadir Kemen PPA, KPAI, UPTD PPA Tangerang Selatan, yang informasinya ini sudah berada di Polres Metro Tangerang Selatan. Tugas atau tuploksinya ini ada apa? Tentu, ini adalah untuk mengawasi proses pemeriksaan. Apakah ini sudah sesuai dengan undang-undang pelindungan anak atau tidak. Nah, Paskalis dan juga Saudara, kalau kita bisa mengutip lagi, tentu fokus yang tengah dilakukan pihak kepolisian setelah kemarin dilakukan gelar perkara dan sudah menaiknya kasus atau perkara ini kepenyidikan, artinya adalah masih mengumpulkan alat bukti lainnya untuk memperterang kasus ini. Jadi, sementara untuk apa-apa saja yang sudah dikantongi, tentu baik dari bukti video perundungan maupun juga keterangan dari saksi korban, ini juga sudah dikantongi. Yang masih terus digali atau yang saat ini tengah fokus dilakukan adalah untuk mendengarkan keterangan dari terduga pelaku sendiri. Nah, untuk pemeriksaan ini sebenarnya juga tidak bisa dilakukan secara bebas. Artinya, mengingat ini merupakan dilakukan atau terduga pelakunya ini di anak di bawah umur, maka jika memang ini berpeluang ke unsur pidana atau memang melihat dari unsur pidana di sini, anak ini akan bisa berperkara dengan hukum atau berkonflik dengan hukum. Nah, setiap tahap pemeriksaannya, Paskalis dan juga Saudara, ini betul-betul diperhatikan sekali. Baik dari anak ini wajib diberi bantuan hukum dan juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun anak korban dan juga anak saksi, ini juga wajib didampingi orang tua atau orang yang dipercaya atau pekerja sosial. Nah, tidak hanya itu juga, tentu kita akan melihat sebenarnya perkembangan atau dinamika yang ada di lapangan untuk saat ini terkait dengan pemeriksaan terduga pelaku dan siapa-siapa saja mungkin selain terduga pelaku yang juga akan turut dimintai keterangannya karena informasi yang kami dapat juga nanti akan ada pihak sekolah maupun juga dari pihak perwakilan keluarga terduga pelaku juga turut hadir di sini. Nah, itu yang masih kita akan coba konfirmasi kembali kepada pihak kepolisian yang saat ini masih belum adanya statement atau pernyataan yang diungkapkan oleh pihak Polres Metro Tangerang Selatan. Jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Polres Tangerang Selatan, Banten.